Dari 3,4 ton per hektare menjadi 5 sampai 6 ton per hektare, termasuk juga masalah air, kemudian urban farming, kemudian yang paling terakhir tadi disampaikan animo masyarakat terhadap pekerjaan petani ya Pak, jadi kita mesti lebih banyak lagi menarik petani-petani milenial, nah sini banyak mahasiswa, nanti mungkin bisa memberikan respon untuk ini. Baik, saya pikir kita lanjut saja ke moderator kita yang keempat, yang terakhir nih sekaligus gong ya begitu, kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Bernatal Saragi untuk menyampaikan paparannya. Kami bersilakan Prof. Baik, terima kasih kepada Pak Soehardi dan Bapak Ibu sekalian, saya berdiri dulu karena kelamaan duduk ternyata jadi sakit pinggang juga Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya semangat kita untuk berbicara tentang ekosistem petani pangan, saya sudah membuat sebenarnya konteks ekosistem Bapak Ibu sekalian, jadi kita lanjut saja, next month terus biar enggak terlalu Pak ini, saya mau hampirkan ya dulu, bagaimana dengan situasi Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian atau achievement of, ada pengopin makro indikator Bapak Ibu sekalian, kita lihat misalnya di ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 itu 3,5 plus minus 1%. Kemudian jenis indeks kita itu sudah 0,3, masih besar ya Bapak Ibu sekalian, jaraknya di jenis indeksnya, kemudian GDP perkataan kita sudah lumayan besar, kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, poverty level kita juga sudah cukup bagus sebenarnya, dia di 6,50 di tahun 2023. Ini situasi kita di Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian, next month, nah tantangan lain adalah sebenarnya sampaikan oleh tadi dari FAO sebenarnya food system kita Bapak Ibu, saya sering berdiskusi baik di Jakarta dengan teman-teman di Badan Pangan maupun di Kementerian Pertanian, ini yang tidak terjelaskan sampai hari ini sebenarnya di kalau Bapak Ibu tahu di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, ada di di situ bunyinya, tetapi tidak applicable, begitu Bapak Ibu ya, makanya sebenarnya banyak teman-teman mau mengkoreksi Undang-Undang itu, Undang-Undang Pangan itu, mau mengkoroksinya, termasuk juga yang saya pekat tadi dari Jawa Barat, karena saya ada teman-teman ikut menggiring terbentuknya juga Badan Pangan Nasional, sampai sekarang jadi kelembagaan dengan teman-teman Bapak Ibu, karena posisi saya Bapak Ibu juga sebagai Bok Jali di Badan Pangan dan dulu di Kementerian di Badan Tangan Pangan Nasional, next. Nah kemudian, ini saya pikir saya sepekat tadi oleh dari FAO Bapak Ibu, tahu versi kita apa yang jadi masalah, tapi yang mau saya lihat selain dan tadi lah dijelaskan adalah daya change Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma, kalau misalnya orang atau sumber daya yang datang dari Jakarta itu, datang ke IKN, itu punya daya change Bapak Ibu sekalian, yang high quality atau high grade, itu pasti meningkatkan kualitas pangan yang masuk harus ke IKN, pasti Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka kita harus menyediakan pangan yang berkualitas, itu jadi satu problem ya Bapak Ibu, di kita di IKN nantinya dengan 1,9 juta dan sebagainya, next lewat saja, belum lagi yang lain, bagaimana dengan Kalimantan Timur Bapak Ibu sampai sehari ini, kita lihat misalnya di angka stunting SSGI Bapak Ibu, tahun 2022 terakhir, kita naik misalnya Bapak Ibu lihat Kalimantan Timur, angka stunting kita naik jadi 23,9 persen, ada masalah enggak Bapak Ibu? ada, ketahan pangan, ada masalah Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diperbaiki untuk kita ke depan, kita lihat misalnya di SDGs Bapak Ibu sekalian, di poin 2, poin 1, 1, prevalence ketidakcukupan konsumsi pangan, atau prevalence of undernourism, Bapak Ibu sekalian itu tidak punya masalah ya, di Kalimantan Timur, demikian juga indikator yang lain, next, ya, nah, apa yang kita lakukan tadi, innovation Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh teman-teman, semua pembicara berbicara tentang inovasi, ini yang kita perlu sampaikan, misalnya terkait dengan local food juga sama, keberlanjutan sama, maximizing domestic food production sama, misalnya tadi, better production, better nutrition, better marketing, better logistics, semua better-better Bapak Ibu sekalian, tapi kan tidak maksimum, oke ya, next, nah, saya mau mulai bicara tentang Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian, pangan pokok nebati, kita mulai satu persatu dari nebati, tadi sampaikan oleh Pak Bukadis juga, Ibu Iyana, saya sudah menghitung, kalau Bapak Ibu lihat di koran Kalimantan Timbos, di koran lain, sering saya menulis, berapa sih kebutuhan, prediksi, saya sudah menulis, sebelum IKN ada Bapak Ibu disahkan, peraturan presiden, dan undang-undangnya, saya sudah menulis, food hub center untuk IKN, bisa dicek di internet, atau di google, oke ya, nah, kita paling tidak Bapak Ibu, totality pangan di 2024, kita perlu lebih dari 2 juta ton, ini, peraturan seling saya pancing, untuk memenuhi 2 juta ton ini dari mana, ini totality food, bukan rice, atau badia, kita lihat perubahan Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya, Kalimantan Timur itu dengan IKN digabung, maka penduduk kita nanti 5 juta, Bapak Ibu, di tahun 2024, kita belum menyampaikan sampai 1,9 juta, belum, baru sekitar 200 ribu orang di IKN, prediksinya, 1,9 kan sampai tahun 2040-an, Bapak Ibu, sampai 50, kebutuhan beras kita di IKN mencapai 18 ribu ton, saya sudah kalkulasi dan hitung, dan berapa kebutuhan harian kita, Bapak Ibu, selama setahun berapa, 365 hari, kita butuh, Bapak Ibu sekalian, 200 ribu ton, totaliti misalnya, kalau Kalimantan Timur, kita butuh 450 ribu ton, lihat data, Bapak Ibu, di tahun 2022, kita mengalami penurunan, Bapak Ibu, berapa, 7,29, Bapak Ibu ya, atau 5,12 persen, dibandingkan dengan tahun 2021, untuk Kalimantan Timur, menurun, ya kan, dibandingkan juga sebelumnya, Bapak Ibu, di tahun 2021, dengan sebelumnya, sebenarnya kita juga mengalami defisit, 223 ribu ton, karena kita berbicara penyangga kan, penyangga memang kalau bicara beras, agak sedikit unik ya, next, lanjut kita, kita lihat misalnya, di kondisi, tahun 2042, wah ini, yang saatnya kita akan 1,9 juta itu datang, di 2045 pernikahan saya, kita akan mengalami semuanya defisit, silahkan para Kadis, Ibu Kadis, Kabupaten Kota Sekaltim, mari berpikir bersama, dengan perguruan tinggi, dan pemelitian, semuanya merah, Bapak Ibu, gak ada yang bisa terkenuhi lagi, di tahun itu, pertanyaannya adalah, apakah kita biarkan, seperti ini, kan gitu Bapak Ibu, pertanyaannya, tentu tidak, next, kita lihat produksi jagung dan padi, Bapak Ibu sekalian, lihat di tahun 2022, pasir, kute barat, kukar, berau, penajam, dan semuanya, kita hanya bisa memenuhi, 139.266 ton, minus, Bapak Ibu ya, hampir 300.000 ton, dilihat juga yang misalnya, dari padi, jagung juga sama Bapak Ibu, ya kan, next, kita cepat saja, next mas, nah, bagaimana dengan, ini yang selalu melekat, dengan kebutuhan sehari-hari, singkong, atau bukai Bapak Ibu, atau produksi Bujalar, Bapak Ibu bisa lihat, rata-rata, menurun, kita pernah mencapai, misalnya 85.000, turun, 62.000, sekarang, kalau dicek, Bujalar kita sedikit naik, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019, dengan 2021, Bapak Ibu, naik, karena, salah satu tantangan, nanti bagaimana, mengembangkan pangan lokal, di Kalimantan Timur, dan next, kacang kedili, Bapak Ibu, Kalimantan Timur, ya, enggak perlu kita bahas, karena saya termasuk, orang yang tidak setuju, untuk, mengembangkan kacang kedili, biar saja para politik, atau para peneliti, berkomentar dengan saya, next, ikan dan kebutuhan lain, Bapak Ibu sekalian, protein, kita, Kalimantan Timur, butuh paling tidak, 83.000, atau 81.000 ton, ikan, Kalimantan Timur, sudah saya hitung semua, Bapak Ibu, Kalimantan Timur, aman Bapak Ibu, di tahun 2022, kita bisa mencapai, produk perikanan tangkap, sebesar 166.000 ton, surplus, ekspor, ikan, protein ikan ini aman, tapi tidak aman, Bapak Ibu, karena kita stuntingnya, sudah hampir 24%, saya malah berpikir, program Pak Jokowi, kalau Kalimantan naik terus, kapan sampai 14%? 2024, singkat setahun, next, nah, protein hewani, Bapak Ibu sekalian, saya sudah hitung juga, Bapak Ibu, kita butuh paling tidak, 35.000 ton, di tahun 2024, daging, telur, susu, dan segala macam, sering dianekdokan, Bapak Ibu, pada faktanya, orang Indonesia dan Kalimantan Timur, minum susu hanya, 2 tetes, per hari, pada kenyataannya, faktanya, silahkan, menjawab di hati masing-masing, di ruangan ini, next, sapi, kerbau, kambing, dan lainnya, ini maksudnya, Bapak Ibu, kita cek Kalimantan Timur, pasir misalnya, dan semuanya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di data ini, inilah kondisi kita, Bapak Ibu, kita ada yang surplus, ada yang minus, Bapak Ibu sekalian, sapi, kerbau, kambing, ikan, telur, unggas kita Kalimantan Timur, sebenarnya aman, Bapak Ibu, unggas kita oke, yang masalah dulu, waktu kita COVID, unggas kita adalah, produksi sudah banyak, yang makannya sedikit, produksi yang tidak tahu diapain, ya Pak Hardia, akhirnya saya sampaikan waktu itu, satu rapat koordinasi pangan, ayo kita berikan insentif kepada, peternak unggas, namanya, a freezing, jadi freezing chicken, agar nanti, masyarakat kita makan ayam yang beku saja, faktanya tidak mudah Bapak Ibu, orang Kalimantan Timur, semarai tidak suka makan yang beku, masalah lagi, ya kan Bapak Ibu ya, next, lanjut, kebutuhan sayur kita Bapak Ibu, bisa dilihat, Kalimantan Timur, dan IKN, saya hitung IKN ya, di tahun 2024, dengan penduduk tadi, 200 ribu orang, kita butuh paling tidak, 11 ribu ton, ya, buah sayur, 19 ribu ton, tapi kalau untuk totalitas seluruh, misalnya dengan Ibu Kota Negara, Bapak Ibu sekalian tadi, kita butuh paling tidak, sayur dan buah itu Bapak Ibu, 725 ribu ton, ayo Bapak Ibu yang suka berbisnis, ini adalah sumber pendapatan yang sangat bagus, silahkan yang punya jiwa bisnis, dan perdagangan mahasiswa, mari membangun startup, logistic food, atau yang lain, next, kangkung aja, baik-baik-baik, saya bicara sedikit, sering saya tanya ini, jadi sering sampaikan, walaupun, balik Mas, balik dulu ke selain sebelumnya, kangkung kita aja Bapak Ibu, itu hanya 12 ribu 438 ton, kangkung loh, ya kan, kita gak bisa memenuhinya, bayam juga samaan, yang 4 ribu, ada apa disini horticultura ya, next, saja, nah, ini situasinya Bapak Ibu, kita coba hitung, ya seimbangannya, Bapak Ibu bisa lihat, minus, neraca kita, dalam kilokalori kan, coba cek, di 2017 sampai 2021, kita pernah, plus pernah, tapi, dilihat misalnya, kalori, dari umbi-umbian, ya, di Kelantan Timur, demikian juga dengan biji-bijian, demikian juga dengan, misalnya legum, demikian juga dengan, dari hewan, protein hewani Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat, kalau hewan, sebenarnya sudah cukup bagus, Bapak Ibu, yang lain minus, lumayan banyak, contoh 2021, kita minus, 236.928,087, kilokalori, eh, kilogram, Bapak Ibu, minusnya, inilah situasi kita Bapak Ibu, next, 3 menit lagi, oh ini, saya masih panjang ceritanya, ini lewat saja Bapak Ibu, karena, waktu yang sangat sedikit, ini, IKP kita, Kelantan Timur, Kelantan Timur, Bapak Ibu, sebenarnya sangat, sebenarnya aman, secara makro, IKP-nya, tapi dilihat di dalam, nah kita sebenarnya minus, next, kita tidak yang merah Bapak Ibu sekalian, ini lewat saja, ini kondisi saya buat, desain grafisnya Kelantan Timur, ini kesediaan panggung kita, di Kepupaten Besar di Kaltim, misalnya, pasir, kukar, dan segala macam, terjangkauan kita juga aman, next, lewat saja, terus, pembantuan panggung kita, tadi bertakdangan mutu, ini kondisi saya sampaikan tadi, sudah oleh Bu Kadis, next, lewat saja mas, ini Kelantan Timur, sudah lewat, lewat saja, lewat saja, back, saya mulai dengan ini, back, back ke atas, back ke atas, satu lagi, ini tadi, IKN, selaras dengan alam, resilent, berendai emisi karbon, padahal kita punya masalah dengan ini Bapak Ibu, ini paling tidak sepuluh besar, masalah, yang dihadapi oleh Kelantan Timur, apa yang harus kita selesaikan dengan ini, next mas, ini situasi kita, rencana pola ruang kawasan pertanian di Provinsi Kelantan Timur Bapak Ibu, bisa kita lihat, perubahannya nanti, next, lagi, saya mau menyampaikan beberapa hal, balik lagi dulu mas, saya sudah dengan perpres nomor 64 tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sampaikan oleh Pak Direktur Pak Lenggono, pertama memang, ini sudah kita bahas tadi, penyampaian pangan memang harus B2SA, tidak ada yang lain, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, karena yang hadir adalah orang yang berkualitas, mari kita berikan makanan yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian, namanya beragam beriksa impak, next, ini yang lain bisa dibaca nanti, inovasi Bapak Ibu sekalian, kita perlu inovasi secara kontinu, about innovation challenge Bapak Ibu sekalian, kita lakukan di Kelantan Timur dan Indonesia, next, ini penting, kita lihat misalnya di lahan di zona IKN, perpres 64 tahun 2022 pasal 116, saya cek Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya kalau kita lihat, yang dimasuk dengan membangun selaras dengan alam, itu sudah dijelaskan di situ Bapak Ibu, gitu ya, nah, bagaimana untuk daya mitigasi, nomor tujuh, ini yang saya sampaikan, tadi Pak Direktur saya sampaikan, integrated food hub, di Jakarta namanya, Pak Iyah, food station, saya beberapa kali mengunjung food station, dengan badan pangganda semenal di Jakarta, bagaimana sinetisitasnya di sana, yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, ini yang kita siapkan, dengan koordinasi kabupaten kota, sebenarnya yang salah satu tujuan kita, Bapak Ibu dalam pertemuan ini dan besok, nomor tujuh ini, karena bisa ada integrasi Bapak Ibu, sehingga besok lokok karya, kita punya rencana aksi, untuk mengeksekusi, paling tidak, membangun integrated food hub center, next, apa kontribusi kita Bapak Ibu sekalian, untuk integrated food hub center ini, di IKN, PPU, silahkan memberikan kontribusi masing-masing, saya hanya memberikan simulasinya saja Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan, untuk mengisi food hub center, yang ada di IKN, next, kemudian, terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan penguatan penyangga pangan, tadi kita bicara konservasi, etnofak, tropika humida, varitas unggul lokal Bapak Ibu, ada di pasal 110 perpres 64 tahun 2022, ada di situ, jadi ditanya oleh mahasiswa tadi, atau dari UNMUL sudah ada di dalam, perpres ini, sembilanlah keterlibatan perang swaksa dalam penyediaan pangan, baik tadi disampaikan oleh, dari dinas di PPU, food estate kita Bapak Ibu sekalian, kita pikir tersupport nanti dengan baik, next, terakhir, nah mari Bapak Ibu, kita koordinasi sebenarnya, ini penting, mulai hari ini, dan seterusnya kita koordinasi stakeholder, termasuk financial support, dan aksinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan terus, membangun penyangga pangan Bapak Ibu sekalian, membangun platform digital, karena bagaimanapun, tidak bisa akan diisi di food hub center, kalau tidak ada platform digital Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin diisi di food hub center Bapak Ibu sekalian, atau food station, call strike, terintegrasi dengan penguatan sistem logistik pangan, terpadu di IKN Bapak Ibu sekalian. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, dan memahami karena terlalu panjang, tapi tidak memberikan pemikiran untuk kita semua, saya keberikan kepada moderator dan terima kasih. Terima kasih Prof. Bear, yang sudah menyampaikan banyak hal, dari mulai food sustainable, liti sampai ke supply demand, tadi kita tahu, bahwa disampaikan minimal 450 ribu ton, Kaltim ini perlu beras di tahun 2024 ini, jadi ini PR besar, sekaligus tadi relate dengan materi sebelumnya, mulai dari kangkung saja, kita masih belum bisa memenuhi ini, berarti peluang besar untuk para petani milenial kita, termasuk juga kebutuhan telur, kebutuhan susu, kemudian ternak sapi, kambing yang sekarang populasi sapi itu kurang lebih 120 ribu ekor saja, tidak berkembang drastis, justru malah berkurang, dan ini masih defisit 50 ribu ekor per tahun, dan ini mesti belanja sekitar setengah triliun ke luar, ke Kupang dan Sulawesi, dan ini menjadi potensi besar untuk kita kembangkan di wilayah Kelimantan Timur sebenarnya. Termasuk juga tadi Prof. Bear menyampaikan, ada paling tidak sembilan hal yang harus dilakukan, mulai dari penyiapan lahan sampai ke, bagaimana kita membangun integrated food hub dan food estate ini nanti. Jadi mudah-mudahan melalui simposium ini nanti, kita bisa saling berintegrasi dan menyatukan visi masing-masing mengerjakan apa, di bidang apa, dan ini menjadi saling support antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, satu bidang dengan bidang yang lain. Baik, saya pikir empat arah sumber kita sudah menyampaikan paparannya, dan tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami beri kesempatan untuk audien yang hadir di sini, dan juga ibu bapak yang hadir melalui Zoom meeting, untuk memberikan pertanyaan dan juga tanggapan atas penyampaian materi dari para narasumber kita. Kami persilakan. Bapak di ujung Pak Mul ya, dari Penajam Pasir Utara, yang kedua Pak Dr. Isan Haris, mungkin yang ketiga, yang ketiga nanti kita beri kesempatan ke audien yang dari Zoom meeting, atau mahasiswa, oke, dari mahasiswa satu. Silakan Pak, mohon sebutkan nama dan asal instansinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin langsung saja Pak ya, saya Mulyono dari Dinas Ketanahan Pangan Kabupaten Penajam Pasir Utara, menyimak narasumber yang ada di depan maupun melalui Zoom meeting, mungkin saya akan memberikan masukan saran pendapat dulu sama Kepala Dinas Provinsi, Ibu Kadis. Selamat siang, Ibu Kadis. Ibu Kadis tadi itu ada arah kebijakan, ada sekitar empat kata tadi itu, ya termasuk di dalamnya itu ada ale fungsi dan SDM. Tapi, ada juga ilirisasi produk. Tapi, saya akan memberikan masukan untuk peningkatan SDM. Jadi, memang sangat penting kelembagaan ini harus dikuatkan. Untuk ke depannya, sebetulnya kelembagaan ini jangan sampai tidak ada perubahan, harus ada perubahan mindset kita. Nah, termasuk kalau tetap pembinaan lewat kelompok-kelompok yang kecil, otomatis tidak ada perubahan. Ya, perubahan harus kita lakukan. Seperti di Dirjen Pertanakan itu, Pak, sudah ada program desa korporasi sapi. Jadi, sekarang mau enggak mau, baik di tanaman pangan maupun hortikultura, di peternakan dan perkebunan, itu wajib diarahkan ke bisnis murni atau korporasi. Kalau tetap seperti yang lama, tidak akan ada perubahan, Pak. Apa yang disampaikan oleh dari PPU, Pak Gunawan tadi itu, bahwa sekarang anak-anak muda, petani milenial, tidak ada yang mau menyentuh, Pak. Ya, enggan. Karena pertama, dari hasil itu tidak bisa menjanjikan. Ya, mau enggak mau, harus cari obyekan lain. Tapi kalau merubah mindset, penguatan kelembagaan, dan pertanian itu, dibuat bisnis murni, Pak. Insya Allah. Ya, namanya bisnis kan otomatis ada hasilnya, Pak. Ya, mungkin dari, seperti Hood Estate, Pak, ya, itu dibuat korporasi. Ya, mau enggak mau, di situ nanti ada Avalis, ada Optiker. Jadi, hasil-hasil itu tidak, tidak mungkin, apa, tidak terjual, Pak. Karena ada penjamin produksi tadi itu. Itu ke depannya, Pak. Nah, terus yang berikutnya, saya juga sangat setuju, apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi itu, bahwa, dengan adanya kedatangan penduduk nanti, kurang lebih 1,9 itu, daerah penyangga, wajib menyediakan produk yang bermutu. Kalau tidak bermutu, pasti tidak akan dilirik nanti. Nah, sementara, produk yang ada sekarang, khususnya di Penajam Pasir Utara itu, rata-rata, beras kita di sana, Pak, masih broken, Pak. Jadi, harus, mau tidak mau, dilirisasi harus terlaksana itu, Pak. Mohon dibersingkat, Pak Mul, karena waktunya terbatas ini. Ya, oke, Pak. Mungkin itu saja dulu, Pak. Mungkin kurang lebih, mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami tampung dulu pertanyaannya. Langsung ke penanyaan kedua. Kami persilahkan ke Pak Dr. Ishan Haris. Saya berdiri atau duduk saja? Duduk saja. Karena tadi, Frob bilang, dari tadi duduk, terus berdiri penyampiannya. Saya duduk saja. Ijin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak ditegur dari moderator, saya menyusun pertanyaan dengan sesingkat mungkin. Baik. Yang pertama, mungkin saya, Muhammad Ishan Haris, Akademisi dari Universitas Pengawarman. Ini menarik ya, pembahasan tentang food, karena pertanyaan berkelanjutan juga, pasti di dalamnya ada tentang food atau pangan. Nah, pangan ini hajat hidup banyak orang. Sehingga kita harus mengelolahnya dengan sebaik-baiknya. Karena ini dapat menimbulkan banyak hal, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, tadi kita langsung saja, tadi infografis yang dari Frobber Natal, ada kata kunci yang saya dengar bahwa, dari infografis ini, diagram-diagram ini, kita masih zona aman. Aman. Nah, mudah-mudahan demikian ya, tetapi kalau pendekatannya pendekatan numerik, pendekatan kuantitatif, nah mungkin masih belum lengkap. Mudah-mudahan kalau bisa, pendekatan quality, diagram tersebut juga, jadi bukan dari kuantitatif saja atau numerik. Kenapa? Karena ini nanti akan, apa ya, connect dengan yang namanya stunting. Ini stunting, sebenarnya, sebuah dampak pengelolaan pangan, yang dikonsumsi manusia, yang dikelola dengan kurang harmonis. Kalau kita ketahui secara sains, sebenarnya stunting ini, ada sebelas produk, produk baik dari nabati, hewani, maupun, apa ya, kumpulan dari ini, itu ada sebelas yang bisa pengentasan kemiskinan. Kalau dari aspek produk daging, ini hanya ada dua, kemudian perikanan satu, susu tiga, selebihnya dari nabati. Sehingga, kalau, kita ingin, bagaimana stunting ini, memang harus, dari hulu sampai hilir. Tadi saya setuju, bahwa kita harus menciptakan produk-produk, yang memang, memiliki quality assurance, yang cukup, yang memadai. Tetapi kita selalu, keluar dari rambu-rambu, rambu-rambu pangan. Dulu ada yang namanya, pirabinda pangan. Nah, pirabinda pangan, kita mau generalisasi, kebutuhan daging, kita hitung, secara matematika, sistem linier, harus setara dengan kebutuhan karbohidrat, sementara daging adalah, predikat dia penyelidikan. Sekian, dan terima kasih banyak, yang telah menonton, sampai selesai. Semoga video ini, dapat menambah, wawasan bagi, para besti sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks. selesai. Terima kasih. Terima kasih.